Halo selamat datang, ketemu lagi dengan gue Ivan di channel Altman Oke, kesempatan kali ini gue mau ngebahas soal icon finder guys Jadi kemarin sempat ada pertanyaan Lalu berapa lama sih di icon finder, terus ya temen-temen lah Temen-temen ada yang tanya dan ada yang komen-komen juga Nanyain, udah berapa lama di icon finder Iconnya apa aja, yang gitu-gitu Oke, sekarang gue akan ngejelasin Gue itu belum lama di icon finder Di icon finder itu gue kurang lebih ada kali setengah tahun lah Pokoknya belum lama banget gue di icon finder Jadi, ya masih baru Tapi, di video kali ini gue gak ngebahas tentang icon findernya Berapa lama gue survive di icon finder, draftar, dan lain-lain Jadi, disini gue akan ngejawab temen-temen yang pengen tau Gue biasa pake artboard berapa Line apa, style icon apa yang lo buat di icon finder Kayak gitu aja guys Jadi, the icon finder itu gue biasa main Pake artboard 32 x 32 pixel Terus, biasanya gue akan bikin artboard sampai 35 Minimal 35 Gue setiap bikin icon itu 35 Satu tema Jadi, style-nya apa aja Style yang gue pake itu biasanya gue pake line style Yang kedua gue pake flat Flat icon gitu Nanti gue akan kasih contoh Yang ketiga itu solid glip hitam gitu guys Tapi, gak semuanya diterima sih Kadang-kadang ada yang kurang konsisten Di reject Ya, pokoknya kalian tuh harus teliti banget Kalo di mana namanya Di icon finder Karena memang Tim gue rahasinya tuh sangat teliti Jadi, konsistensi Bentuk Itu bener-bener sangat-sangat diperhatikan guys Jadi, nanti Gue akan kasih sedikit deh ya Kalian sedikit Contoh Icon apa Tiga 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 style tadi Yang gue udah Apa Gue sampein Contoh Line style-nya gimana Solid glip-nya gimana Kemudian Yang flat icon-nya yang gimana Kalo untuk cara buatnya Kalian cek aja video-video gue sebelumnya Disitu udah ada cara buatnya Tinggal gimana kalian mengasah Jujur gue belajar bikin flat icon itu Bener-bener dari nol Autodidak Tanpa basic Tanpa ikut kelas-kelas gitu Kan sekarang banyak tuh Kelas-kelas untuk bikin icon Terus bikin-bikin Grafik design gitu Itu banyak Kalo gue bener-bener Basicnya Gue Bener cuma dari Dasar suka Gitu guys Jadi Gue pelajari sedikit demi sedikit Dan akhirnya gue bisa Apa namanya Bisa bikin gitu Walaupun sampe hari ini pun masih Acak-acakan ya Biasanya Gue Sebelum bikin icon itu Akan menentukan tema guys Tema apa yang akan gue Angkat Mana ya Tunggu-tunggu Gue akan ambil kertas Di Apa Biasanya gue bikin Artboard Pake artboard apa Terus Pake Temanya Seperti apa Tunggu-tunggu Bentar Nah Guys Justru gue Akan bikin Core-coretan dulu Di kertas Untuk bikin Apa namanya Tema apa yang akan Mau gue Angkat Untuk bikin icon Contohnya Ini ya Contohnya ini guys Jelas gak ya Ya Disini gue pasti Nyiapin core-coretan Kertas Gue pake Gue Udah ngeprint gitu Kertas Apa ya KVS Kalian bisa Buat sendiri sih Sebenernya Gampang Nah disini ada tema Kemudian Artboard Size-nya Ukuran artboard Gue sih Sering pakenya 32x32 Untuk di Mana namanya Icon Finder Tapi hampir Semua sih Gue pake Segitu Selebihnya Gue belum pernah Bikin lebih dari 32x32 Pixel Oke nanti Gue akan kasih contoh Di akhir kali ya Contoh-contoh Ini Apa namanya Icon-icon Flat Icon-icon Line Sama Icon-icon Solid glip Yang sudah gue buat Mudah-mudahan bisa Kalian Lihat Dan bisa kalian Belajari Gitu guys Tapi bukan tutorial ya Cuma contoh jadi aja Nanti foto-fotonya Akan gue sertakan nih Di akhir video Oke Sekian dulu Dari gue Singkat banget Padat banget Tapi kalo memang kalian Pengen tau Tau lebih Kalian bisa Komen Di bawah Langsung Tanya langsung Sebisa mungkin gue bales Komen kalian Jadi Gak perlu Malu-malu guys Soalnya sama-sama belajar Gue pun masih belajar Oke Sekian dulu dari gue Mudah-mudahan Video ini Bisa menginspirasi kalian See ya Ketemu lagi Di video selanjutnya Ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya